Hai kofrens, disini ada soal tentang titik. Kita diminta mencari adalah persamaan tempat kedudukan suatu titik terhadap titik A 4,0 dan B min 2,0 dengan perbandingannya itu adalah 2 banding 1. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gambarkan dulu koordinat titik A dan B-nya. Jika kita gambarkan dalam diagram kortesian, dapat gambarnya seperti ini. Di seperti ini, A koordinatnya 4,0 dan B min 2,0. Nah, disini kita kan harus mencari suatu titik. Misalkan ini titik C ya, saya sebutnya. Ini yang kita cari nih, tempat atau koordinat titik C. Nah, titik C seperti apa posisinya? Apakah di kiri B, di tengah-tengah A, B, ataupun di kanan A? Nah, kalau kita misalkan si C itu ada di sebelah kirinya B, ini kita nggak tahu koordinat si C itu berapa. Jadi ini kita anggap seperti ini saja. Jarak antara si C dengan B ini kita misalkan adalah X. Berarti kan jarak dari si C sampai ke A, dari sini sampai ke sini, itu adalah dari B ke C ditambah dari A ke B kan? B ke C itu X ditambah dengan B ke A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraknya adalah 6, berarti plus 6. Jadi dapat seperti ini. Nah, kita coba mencari nilainya apakah bisa 2 banding 1. Nah, di sini berarti kan dari A sampai ke titik C itu perbandingannya adalah 2, dan dari si B ke titik C harus perbandingannya adalah 1. Berarti kan dia dapat seperti ini, A C dibanding B C adalah 2 banding 1. Nah, C-nya di sini adalah X plus 6, dibagi B C-nya adalah X sama dengan 2 banding 1. Kita kali silang ini seperti ini. Jadi kan dapat adalah 2 kali X adalah 2X sama dengan 1 dikali X plus 6, berarti kan X plus 6. Ini X-nya pindah ruas, berarti kan 2X dikurang X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6. Kita dapat nilai X-nya adalah 6, seperti ini. Berarti kalau misalkan nilai X-nya 6, nilai X itu kan jarak antara si B dengan C. B di sini minus 2. Jarak ini kan kita ke arah kiri, sejauh 6 langkah, berarti kan di sini koordinat C itu adalah minus 2 dikurang 6. minus 2 kurang 6 berarti kan minus 8,0. Berarti di sini dapat, misalkan dia titik C itu ada di sebelah kiri B, nah ini kan kita dapat koordinat titik C adalah minus 8,0. Tapi apakah C itu memang benar hanya di sebelah kiri saja, bisa seperti ini? Atau bisa di antara A dengan B, ataupun di kanan A? Nah ini kita coba, untuk si di tengah-tengahnya mereka ya, misalkan di antara A dan B ini titik C. Nah di sini misalkan dari B ke C, seperti tadi kita umpamakan adalah X, dari si C ke A, tadi kan jarak A ke B itu 6, B ke C X, berarti kan A ke C itu adalah 6 dikurang X, seperti ini. Berarti kan seperti tadi, persamaannya sama AC dibandingkan dengan BC itu adalah 2 banding 1. Kita coba cari nilainya. AC di sini adalah 6 min X dibagi BCnya adalah X sama dengan 2 banding 1. Ini kita kali silang 2 kali X, berarti 2 X sama dengan 1 dikali 6 min X, berarti kan 6 min X. X-nya pindah ruas ke sebelah kiri, berarti kan 2 X ditambah X sama dengan 6. 2 X ditambah X berarti 3 X sama dengan 6, berarti kan 3-nya pindah ruas berarti X sama dengan 6 per 3, dapat X-nya adalah 2. Tandikan koordinat B adalah min 2. Ini kita X itu adalah perjalanan atau jalan ke kanan sejauh 2 kan, X-nya adalah 2. Berarti kan 1, 2, berarti si koordinat titik C di sini, jadi 0,0. Kita dapatkan koordinat titik C kalau berada di antara A dan B. Ini juga termasuk jawaban. Nah sekarang kita coba untuk yang di sebelah kanan A. Ini seperti tadi, kita misalkan saja C-nya di sini, jarak dari A ke C, ini saya misalkan X, berarti kan dari C sampai ke B di sini, ini kan dari A ke C X, dari A ke B itu adalah 6, berarti kan X plus 6, seperti ini kan. Nah seperti tadi kan bilang A C banding B C itu adalah 2 banding 1. A C-nya di sini adalah X dibagi sama B C itu adalah X plus 6, sama dengan 2 banding 1. Ini kita kali silang, berarti kan 2 dalam kurung X plus 6, sama dengan X kali 1 berarti X. Ini kita kalikan, berarti kan 2X ditambah 12, itu sama dengan X. X-nya pindahkan ke ruas kiri, 12-nya pindah ke ruas kanan ya, jadi kan 2X minus X sama dengan minus 12. Berarti kan X-nya adalah minus 12. Nah di sini kita lihat X-nya minus, tadi kan X di sini adalah jarak kan, jarak itu tidak mungkin minus, berarti di sini, si titik C itu tidak mungkin berada di kanan dari titik A. Berarti di sini kedudukan titik C, di sini ada 2 yaitu di min 8,0 atau di koordinat 0,0. Ini adalah jawaban untuk soal ini. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya. Berarti yang kita lihat ya, selamat menikmati